Sampai menunggu nihilal puasa nanti malam kita saur apa kagak? Ya Senin kan kita juga masih libur lah, libur panjang ya Sambil dengerin teman cerita nih enak kali ya Soalnya teman cerita kali ini bakalan panjang Seneng kan lu kita yang gempor Jadi cerita ini tuh datang dari teman kita namanya Agus Tentang pengalaman ketika dia bekerja di sebuah pabrik di daerah Majalengka Jawa Barat Majalengka, mana caranya? Majalengka, di goyang Pengang-pengang dulu tadi kupingnya Soalnya ternyata disana katanya Ada sebuah kejadian besar yang terjadi di pabriknya itu Jadi Agus ini katanya anak ketiga dari tujuh bersaudara lah banyak ya saudaranya Tapi katanya dua kakaknya itu tuh beda bapak Jadi ibunya sempet cerai terus kawin lagi sama bapaknya Agus Tuh lahirlah si Agus Sampai punya empat adik lagi Namun bapaknya Agus itu memang meninggal karena sakit Dan semenjak itu ibunya menjadi single parent gak kawin lagi Ya pokoknya Agus sendiri sama keluarganya sebenernya beneran orang asli daerah situ Jadi dari lahir ya disitu-situ bayang ngedemrok Dan setelah lulus SMK Si Agus ini langsung mau nyari-nyari kerja dong Ya waktu itu katanya sistemnya masih bawa-bawa map Eh map, bener kan map gitu ya Buat lamar-lamar tuh ke toko gitu narok di perusahaan ini Perusahaan itu yang sekiranya memang membuka loongan Nyari karyawan Pake kemeja putih, cana hitam, rapi, rambut kelimis Udah berbulan-bulan si Agus melakukan hal seperti itu tuh Narok CV kemana-mana tapi tidak ada panggilan Nah si ibunya nih akhirnya bilang Itu tuh kata warga sini pada Bilang katanya wilayah sini bakalan ada pembangunan pabrik Gus Cuma hal itu bukan jatuhnya ke berita bagus gengs Perkara memang si Agus memang lagi nyari kerja gitu Terus kerja aja disitu ya gak gitu kan Pabriknya juga belum dibangun Melainkan warga sana tuh pada heboh Karena pembangunan pabrik tersebut Kabarnya akan menggusur pemakaman umum yang ada disana gengs Karena mungkin memang lokasi pemakamannya itu strategis ya Berber-berber depan jalan raya Pemakaman gede Ya jadinya baiknya gak setuju lah Kalau rencana dibangunnya pabrik di daerah tersebut Karena kan banyak keluarga dari mereka yang dikuburnya disitu Termasuk kayak bapaknya Agus Ya jadi kalian ngerti kan Gimana rasanya kalau ada makam keluarga sendiri Yang digusur dibongkar gitu kuburannya dipindahin kan Apa yang sedih Ditambah lagi disitu juga katanya ada makam keramat gengs Yang mana orang-orang suka datang kesitu buat Ya minta sesuatu begitu namanya juga makam keramat Ditakutkannya nanti kalau digusur Ih akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Belum segitu aja nih tapi ini masih ada lagi Dimana disana juga ada pohon beringin yang gede banget Ya waktu dulu aja nih sama warga sana sendiri Mau dipotong karena udah terlalu kegedean Banyak bulat bulunya juga Tapi tau-tau para petugas yang mau motong itu pada Keserupan massal gengs ada 5 orang Ya jadi abis itu gak ada yang berani buat motong lagi Namun ya walaupun menentan dan gak setuju Namanya Agus dan keluarga kan apa ya Rakyat biasa kayak kita Cuma bisa misu-misu aja gitu Moce-moce Karena singkat cerita Ya tetap kejadian itu dibangun pabriknya Dimana waktu proses pembangunannya itu Lumayan lama 2,5 tahun lebih hampir 3 tahun Nah waktu itu pokoknya si Agus ini ngurusin pemakaman bapaknya yang digusur tuh Jadi ya ikut mindahin buat memastikan ya Beneran ini lengkap digusurnya Gak main ditumpang tindi Gak bener atau dipangkut segala macem dibuang Dan disitu juga si Agus ngeliat Waktu adegan pohon beringinnya ini mau dipotong Mau ditebang Lagi-lagi kejadian bener gengs Petugasnya pada keserupan Yang membuat heboh tuh sampe dihentikan tuh prosesnya kira-kira semingguan Pada takut kali orang-orang Cuma ya setelahnya Agus gak ngikutin banget Karena dia pokoknya fokus sama makam bapaknya itu yang dipindahkan Terus sama fokusnya dikerja juga Yang jelas tau-tau nih setelah sekian lama Eh udah keliatan tuh proses pembangunannya kayak udah mau jadi tuh pabrik Dan pohon beringinnya juga udah hilang Berarti kan berhasil ditebang Namun gak tau gimana cara dan ceritanya Dari situ si Agus soalnya bekerja sebagai seller kredit motor gengs Yang katanya kalo gaji pokoknya mah kecil van Dia sangat bergantung sama uang insentif Apabila misalkan dia berhasil nih dapet customer yang mau kredit motor Malahan katanya kalo pembelinya mau beli cash itu ditolak Karena kagak ada insentifnya buat dia begitu Lah kita baru tau ya orang mau beli cash gitu malah disuruh kredit Disuruh ngutang Pantesan orang suka banget ngutang Long story short akhirnya sampe lah tuh pabrik jadi Yang tadi rasanya sih 3 tahunan kalo kata si Agus Buka deh tuh loongan gede-gedean Namanya pabrik baru buka Ya Agus sebagai orang yang butuh duit Timbang ngadalin insentif doang lah Mendingan gak jadi dari pabrik gitu Yang gapoknya jelas sama ada tambahan lembur Pokoknya katanya kalo kerja di pabrik Kalo belum tipis tuh udahlah Ambil aja lembur-lembur katanya Walaupun dari sisi Agus sendiri ya dia tau kan Lahan pabrik sebelumnya tuh bekas apaan Nah disana yaudah Agus ngelaman nih Banyak juga orang-orang sana, warga sana, tetangganya segala macem Karena memang mayoritas penduduk warga sana Yang direkrut lebih dulu Diutamakan Soalnya waktu kayak pada gak setuju nih Si pabrik ini janji Mereka akan buka loongan kerja Buat masyarakat setempat nih Pokoknya warga sini tenang aja Bakal diutamakan masuk Ya bagus sih kalo begitu ya Nah si Agus sama ada temennya Tetangganya juga namanya Rian Tentunya langsung masuk Mengingat umur mereka kan memang Umur pas produktif orang kerja ya Orang-orang yang awal direkrut ini Menjalani training beberapa hari Sebelum peresmian dari pabrik itu tuh dibuka Karena niatnya nih Saat pabriknya peresmian tuh dibuka Beberapa pekerja yang ada memang udah siap nih Dengan tugasan masing-masing Karena katanya nanti akan ada investor yang dateng tuh Untuk melihat demo produksinya dari pabrik tersebut Jadi kayak bagaimana produksinya berjalan Serta menjelaskan bagaimana pabrik itu beroperasi Tapi disini memang sengaja gak kita spilih Ini tuh pabrik bergerak dalam bidang apa Produksinya apa Bentar kalian bisa langsung nampak Males gue ah Kagak usah nebak-debak ya lu ya Udah dengerin aja Jangan bikin masalah dipluk Nah saat pelatihan atau training tersebut tuh Dipaksakan banget Sampai malem Karena ngejar nih 2 hari lagi katanya peresmian Soalnya rata-rata dari mereka kan gak semuanya yang cepet nangkep ya Ada yang tell me juga begitu Jadi digojok banget lah Ketika banyak orang udah pada ngantuk-ngantuk nih Kayak kita kan kayak cerita gitu Ambil ngantuk Dengan penjelasan dari Manager operator produksi itu di depan tuh Si Agus kelibat ngeliat kayak ada Sosok kuntilanak Yang lewat di Belakangnya manajer gitu lewat Bener-bener kunti pada umumnya Kayak yang dipelem-pelem Kayak diomongin orang-orang Rambutnya panjang Baju putih lusuh Sampai nyeret lantai Jalan aja terus gitu Sampai ke ruangan lain Ya Agus langsung kayak gameteran kan Meren nih ngeliatnya itu apa Itu setan apa-apa Sementara orang-orang yang lain tuh Pada kelihatannya diem aja gitu Ekspresi masih ada ngantuk Kadang fokus juga ngeliatin si manajernya doang Sampai akhirnya udah diperbolehkan pada pulang Yaudah bubar nih Si Agus langsung nanya ke Rian Eh Tadi lo liat gak sih ada cewek di belakangnya pagilang Rian kayak gilang-gilang Hah cewek apaan sih gue sih Udah jangan aku takutin Udah pulang ya Agus kan ngerasa loh Berarti yang liat gue doang dong Lah fiksi itu masetan Bukan orang Nah malamnya mungkin karena kepikirannya Sama penapakan tadi Agus mimpi tuh melihat sosok itu di pabrik Tapi Agus gak bisa lari Sagi ketakutannya Oh mimpi buruk Nah paginya dia berangkat kerja kan Buat pelatihan terakhir tuh Soalnya besok udah peresmian Dan hari itu sih gak ada apa-apaan Hingga besokannya lagi Pada saat peresmiannya berangsung nih Dimana investor sama beberapa tamu penting pada dateng tuh Waktu si bos nih Bos yang punya pabrik itu pidato Agus sempet ngeliat kayak ada asep gitu Kayak Itu asep apa Cuma Agus mimpi kayak Takutnya ada konslet Apa kebakar tuh berasep Lagi-lagi dia bisa kerjaan tuh Eh Itu asep apa tuh Kerjaan yang kayak Asep apaan sih Gak ada asep Jadi lagi-lagi ngeliat cuman sih Agus doang Hingga acara gunting pita Gunting pita kan ya Tess gitu ya Daripada tepet tangan Eh tau-tau ada salah satu karyawan perempuan Itu menandak Nangis terus teriak-teriak gengs Hayang hulu Hayang hulu Hayang hulu Lah orang-orang kan awalnya pada keheran Itu kenapa tuh cewek tuh Eh gak lama ya Ada tamu undangan lainnya Yang tiba-tiba pada teriak-teriak juga gengs Kayak ngeliat Ada yang ketawa-ketawa Ada yang teriak-teriak juga Sampai heboh banget pada akhirnya Nah pagilah nih Selaku manajernya Itu kebingungan Dan langsung nyuruh Agus sama yang lain Buat cari bantuan Cari bantuan gitu Sampai akhirnya Si istri bosnya aja tuh Juga itu keceripan gengs Teriak-teriak Ancun leres-leres Gaduh mana pikun kureng Nah masalahnya ya Istrinya Tee bukan orang Sunda Orang Jepang Tau-tau ngomong Sunda Ayaya wae Ele-ele Ike-ike Disitu udah chaos banget gengs Kan ya tadi Banyak dulu lah Dari satu orang ke satu orang lain Ke satu orang lain Sampai nyebar Agus di dalam hati Sampai zikir-zikir tuh Dia baca-baca doa Takut dia keserupan juga Nah di acara tersebut memang dari awalnya Ada kuncen Yang dulunya memang merupakan penjaga makam Dari itu kan tadi kuburan Tadi gusur Dan diangkat menjadi Penunggu pabrik situ memang Si Agus dari waktu pelatihan juga Udah sering ketemu nih Namanya Pak Warmo Udah kenal Jadi istilahnya ya bukan Sarpam juga Karena tempatnya di belakang Ya buat nungguin lah Habisnya kan itu tadinya tanah kuburan Takutnya kenapa-napa Ya bener kan pada keserupan Disitu si Pak Warmo Yang awalnya menghendal satu dua orang Yang teriak-teriak gitu Sampai akhirnya bisa tenang Tapi kan kayak Gak berhenti-berhenti Ini makin banyak yang keserupan Akhirnya dia langsung lari tuh Agus sih sempet bilang Si Pak Warmo Itu bilang ke Pak Gilang Dia mau ke tempatnya Buat menangin semua ini Mungkin ya balik ke tempatnya Itu yang di belakang tuh Dan Pak Gilang Langsung ya Mangguk-ngangguk gitu loh Panik juga dia Dari kira-kira jam 11 tuh Mulai tadi ada yang satu keserupan Sampai nyembar Baru ilang satu persatu gitu kan Tenang-tenang-tenang-tenang Jam 2 gengs Jadi kurang lebih 3 jam Situasinya begitu ya Cukup lama ya Setelah udah pada sadar Dengan keadaan yang lemes semua Nih satu persatu ya Pada pulang Dengan pada ketakutan juga Langsung geger lah itu Cuma banyak orang Yang gak heran Denger begitu Lah pantas aja lah Waktu pengusuran belum dibangun Kan juga pada keserupan Itu pekerjanya Walaupun itu kuburannya Udah pada dipindahin Tapi kan jinjin penghuninya Masih menetap disitu Pasti tuh Ya pada jadi Jadi gue sepewarga Ya Agus sendiri kan Dau Emang ceritanya dari tadi Di awal Nah tapi Semenjak kejadian itu Dia gak tau nih Ini pabrik jadinya Bakal beneran beroperasi Apa enggak Mengingat ya acara peresmiannya Coba loh Belum apa-apa Belum mulai udah begitu Apakah ini menjadi Semacam pertanda buruk Atau gimana Eh tapi setelah menunggu kepastian Yang kurang lebih 5 harian Tuh kayak digantungin gitu nih Bekalan jadi kerja Apakah gak gue nih Agus mendapatkan kabar Kalau dia disuruh masuk kerja Jadi pabriknya resmi Untuk beroperasi Tapi pas dia masuk Ternyata Manager operatornya itu Bukan Pak Gilang Melainkan ada orang baru Tuh namanya Pak Indra Pak Gilang katanya dipecat Karena acara peresmian kemarin Itu dianggap gagal kota Gagal kota Gagal total Kacau malah ya Ya aku juga gak ngerti Apa hubungannya Manager operational Sama acara peresmian Ya cuman mungkin itu Urusan para petinggi disana kali ya Tapi selain itu Kita juga punya kabar nih Gak cuman Agus Kalau Holy Grail Ada special travel editionnya Ini tuh gemas pol gengs Udah bentuknya slim Ada talinya juga nih Buat digantung Yang emang tujuannya Buat dibawa pergi kemana-mana ya Bayangin aja nih Harga satuannya Selucu dan sebagus Ini tuh cuma 15 ribuan Satunya Tapi kalau kalian beli banding nih Empat-empatnya Cuman 50 ribu Atau gak Buset dah Murahnya Pantasan ini tuh viral banget Gengs lagi viral nih di tiktok nih Kualitasnya juga Gak main-main nih Ini kemasannya kan bagus Ada talinya nih High quality juga Ini kalau kalian buka Ini tuh botol kaca Gak kaleng-kaleng Coba Untuk wanginya juga Love banget ini gengs Yang mana English Peer ini tuh Lebih ke floral Yang Midnight itu Lebih ke fresh dan musky Loose cherry itu Sexy dan sweet Sama yang favorit sejuta umat nih Vanilla Eclipse One is warm Khas vanilla Pokoknya keempat ini tuh Varen udah dipilihin yang terbaik Yang top notch semua Yang Aduh enak banget Aduh enak banget Dan parfum Holy Grace ini tuh Udah terkenal banget Pasti tahan lama Wanginya Ya misalkan dikatain Muka kita pas-pasan Gak apa-apa Seenggaknya minimal kita wangi Gengs Biar image lu tuh bagus Begitu di mata orang Jangan udah alaknya jelek Bau lagi lu Kesian orang di samping Lu gumoh Entah Jadi langsung aja check out ya Sesuaiin aja nih Warna yang paling gemes Yang menurut kalian suka Sama Varen wangi yang kalian suka yang mana Langsung check out nih Link di bawah ini ya Hmm Di awal bekerja Si Agus ini Kedapetan shift pagi Sampai sore Dan dari awal kerja Juga para karyawannya Udah mulai pada gosip tuh Kayak Ini kita ada yang Bekala kesurupan lagi Apa enggak nih Karena rata-rata Orang yang pada kesurupan kemarin Gak balik kerja lagi Gengs Gak mau kerja disitu Jadi dari awal Si Agus ini resmi kerja Pabrik tersebut Buka loongan gede-geden lagi Buat memang ngisi Slot karyawan Sama gantiin Pada cabut-cabutan kemarin Abis peresmian Makanya dari awal Si Agus Sekolah kerja tuh Berdiawasin sama Pak Indra Memastikan semuanya Berjalan semestinya Dan semuanya sih normal Gengs Sampai sebulan berjalan Juga normal Pabrik bener-bener Beroperasi seutuhnya Gak ada tuh Cerita-cerita mistis Karyawannya shift malam Juga kayaknya Aman-aman baik Sampai malah orang-orang Jadi pada ngomongin lagi nih Ini diapain ya Pabriknya kok bisa Ternang begini Jadi kalau ada kesurupan Diomongin Etau tetenang juga Malah diomongin Pada heran Dan dilihat di sekitaran Pabrik itu juga gak ada Misalkan apa saja Apa bagaimana Gak ada Udah guys Pokoknya ceritanya Agus Kerja seperti biasa Gak seru Sampai setahun berjalan Tuh dia begitu Ya paling adalah Cerita-cerita sedikit Yang katanya Dengar suara perempuan Nangis di toilet Atau yang ngeliat si A Atau si B Tapi padahal orangnya tuh Lah tadi kan dia udah pulang Atau lah kan dia gak masuk Horor-horor standar aja Begitu udah dibilang Gak seru kan Itu juga katanya-katanya Katanya-katanya Katanya Rumor bawang Dan pabriknya sendiri Berkembang pesat Dengan jumlah karyawan Yang terus bertambah tuh Selalu rame Mau pagi Mau malam gitu kan Terus-terusan beroperasi Jadi situasinya ya Ada orang gimana sih Sampai akhirnya udah nih Setahun berlalu Dan ada saat si Agus Diminta lembur lagi Tapi di hari minggu Jadi biasanya memang Kalau kata Agus nih Misalkan ada yang lembur gitu Disuruh hari weekend masuk Itu pasti selalu Jatuhannya minggu malam Biar muter besok Ke Senin paginya gitu loh Ya Agus sendiri juga Sebelum-sebelumnya Sudah terbiasa Udah setahun bekerja Namanya lembur Kadang ya diterima aja Dapet duit lebih Hari itu makanya si Agus Masuk tuh sore-sore Tuh abis maghrib Sekitar setengah tujuan lah Karena mulai kerjanya Itu tuh jam delapan Biasanya memang Kalau minggu-minggu Suasananya lebih santai gitu Orang-orang juga Masuknya mepet-mepet Setengah delapan Ya jalanan kan minggu gak macet Dan vibesnya masih Vibes holiday gitu Liburan minggu Bener aja pas Agus dateng Kecepetan belum ada orang Dari situ dia nongkrong tuh Di area belakang Deket kantin karyawan Sama deket parkiran juga Dan disitu ada tempat Atau rumahnya si Pak Warmo Jadi Pak Warmo itu Memang tinggal disana Nungguin pabrik Sekaligus ya jadi Itu tuh macam kuncen Ya buktinya udah setahunan gitu Kan pabriknya aman sentosa Semenjak kejadian terakhir Yang berkesurupan masal Nah pas lagi Markirin motornya Si Agus ngeliat si Pak Warmo Lagi kayak ngasih makan kambing Gitu warna hitam kambingnya Diikat itu di tiang Persis di depan tempat tinggalnya Lah heran si Agus loh Kota-tota ada kambing Oh Pak Warmo Melihara kambing kali ya Emang boleh melihara hewan Di area pabrik begini Ya sama Agus Disapa kan si Pak Warmo Dan seperti biasa juga Pak Warmo ini tuh ramah Udah kena lama Sama si Agus Lah kan emang asalnya Orang si itu Si Pak Warmo ini malah seneng Lihat Agus Karena dia langsung minta tolong Buat jagain sebentar nih Kambingnya Katanya gitu Dia mau ke warung depan Warungnya tuh jauh Di luar pabrik Ada yang perlu dibeli Cepet-cepet katanya dia Gak lama kok Ya karena kan dilihat Jam kerjanya Agus Juga masih lumayan lama Dia nyampe tadi setengah tujuh Baru masuk nanti jam lapan Jadi oke lah Sambil nunggu tuh Di depan tempat rumahnya Pak Warmo Si Pak Warmo pergi Tidak tuh naik motor Jadi dari pintu gerbang masuk Depan itu Sampai ke area belakang Itu cukup jauh Yang selamanya kan luas Itu pabriknya Sampai digusur-gusurin Nah disitu Agus duduk Sambil ngerokok Karena memang itu Areanya jauh dari area Produksi pabrik Yaudah dia ngerokok aja tuh Sambil merhatiin kambingnya Si Agus agak heran Soalnya kan biasanya Kalau di sekitaran kambing itu Ada rumput-rumput gitu Buat dimakanin kan Tapi disitu gak ada rumput Itu kan konblok Gak disediain juga gitu Makanya rumput Adanya Dilihat tuh kayak Ada sisa-sisa nasi berserakan Dan ada piring juga Memang udah kosong Tapi ada bekas Nasinya sama tulang ayam Dalam hatinya si Agus nih ya Ini kambing makan nasi sama ayam Bagaimana ya kali Aneh banget Sejak kapan sih Kambing jadi karifora Sampai ketawa Si Agus geli Nah dia ketawa Sampai ngerokok begitu Eh kesedak luda sendiri Kalian pasti pernah juga deh Kesedak luda sendiri gitu Kayak Ditambah itu asap rokok masuk Jadi kayak Batuk-batuk Gatel banget Agus nyari-nyari minuman Dia kan gak bawa minum Disitu deket kantin juga sih Tapi kantin gak buka Itu minggu malem Akhirnya si Agus nih Masuk ke tempat Atau ke dalam rumahnya Si Pak Warmo ini Bahkan memang Pak Warmo Tinggal disitu abisnya Nah dilihat di meja tuh Ada segelas kopi Cuma karena waktu itu Situasinya si Agus kan panik ya Dia batuk-batuk gitu kan Cuma fokusnya ngeliatnya Ada segelas kopi nih Air lah kopi Ditenggak sama dia Udah dia diminum nih Glok-glok-glok-glok-glok Sampai abis Mendingan lah rasanya Tenggorokannya tuh Baru sadar tapi dia abis itu Di meja tempat tadi ada kopi tuh Ternyata ada telur Ada rokok Sama bunga-bungaan Terus udah ngeliat nih Gelas kopi udah kosong Kok ini macem sajen Gue minum kopi sajen Nah sebenernya si Agus Gak begitu heran Kalau misalkan memang Ada sajen-sajenan Di tempatnya si Pak Warmo Lah kan dia judulnya Udah kuncen Yang berhubungan Nanganin hal-hal mistis Tadinya penjaga kuburan Jadi wajar aja Mungkin ada sajen Cuma kaget aja perkara loh Ini kok kopi buah sajen Ternyata Gue minum Nah sadar apa udah dihabisin Soalnya kan gelasnya Kelas kecil juga Bukan gelas yang kopi gede kagak Dia celengak-celenguk lagi Ternyata ada dispenser Jadi gelas yang udah kosong Tadi tuh dia isilah Buat minum lagi Di tenggak tuh Ape bener-bener tenggorokannya lega Dan dia bingung nih Karena takut ketahuan Dia minum kopinya Pak Warmo Agus ngeliat nih Di deket dispensernya Ada toples gitu Isinya bubuk kopi Ya akhirnya dia buat lagi deh Kopi yang baru tuh Pake air panas deh dispenser Dan ditaruh tuh Di tempat semula Udah selesai Pinter ya dia ya Tapi pas dia keluar Betapa terkejutnya dia Ngeliat tadi posisi kambing Yang diiket tuh Berubah jadi manusia Yang lagi diiket Seorang laki-laki Dengan gak pake apa-apa Selenji Lehernya diiket Itu katanya kagetnya Bukan Milo Tapi sebelumnya cilas-cilas Kami kok dapet auto jadi orang Sampai Agus bilang kayak Ah ah Buat masing itu kan orang tuh ya Tapi orang itu diem aja gitu ya Diiket aja udah diem gitu Kayak gak mendengar Atau gak tau nih Ada keberadanya si Agus Kenapa nih si Agus Berusaha membuka iketan lehernya itu Tapi gak bisa gengs Keras banget Padahal katanya tuh Pake taling tambang biasa aja Agus akhirnya lari tuh ke parkiran tuh Mau bawa motornya Mau ke arah satpam Eh pas dia ke parkiran Ada beberapa karyawan yang baru dateng Ya Agus langsung minta tolong ke mereka Bilang Itu ada orang tuh gak pake baju diiket Ya denger begitu siapa yang kagak heboh Barang-barang pada lari Tapi pas ngeliat ke lokasi sih Para karyawan ini Ngiranya Agus lagi ngerjain mereka Karena mereka ngeliatnya itu kambing Kayak ah elah Agus tuh kambing Lung urjan gua Ya Agus yang ngeliat itu orang Itu bukan kambing Itu orang diiket Gak lama si power-war-war balik nih Langsung Agus kehebohan Yang bilang papa itu kenapa orangnya jadi dikit Begitu pak Disitu powernya juga kaget Yang langsung nampar si Agus Kayak Seketika itu juga si Agus Kayak abis ditampar Ngeliat itu jadi kambing Agus yang keharana loh Kok begini sih Dia langsung kayak disuruh sama karyawan lain Udah udah Kita masuk 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 gitu kan Nah pas masuk area pabrik Agus bingung kok minggu malam gini Rame banget katanya gengs Perasaan tadi di parkiran motor sepi Kalo hari-hari biasa kan emang rame Nah parkiran motor tuh pasti rame padat Ini gak sepi tadi kan dia dateng Cuma dirinya juga masih setengah memikirkan kejadianan tadi Yang diliatnya apa sih Kok tadi kambing Toto bisa berbicara di orang Terus kambing lagi Apa di halusin nasi Agus mikir nih Apa jalan-jalan di kopinya power mode Tadi ada obatnya kali ya Maksudnya ada Narkobonya apa gimana Sampai-sampai dia bisa halu Begitu Nah di dalam pabrik itu Di tempat produksiannya Itu katanya ada namanya berbagai lain Sebutannya kayak buat ruangan-ruangan Sesuai pekerjaannya gitu lah Line 1, line 2, line 3 Nah si Agus itu tuh masuk ke lainnya dia Dan ketemu sama ya Orang-orang yang dia kenal Tapi semuanya pada nanya kayak Kenapa Agus kok pucet mukanya Tapi Agus juga bingung Jelasinnya gimana Sampai akhirnya ada Pak Indra didateng nih Dia juga masuk hari itu Buat ngawasin tuh Dan ngeliat kayaknya Agus mukanya emang pucet Katanya sampai disuruh Udah kamu cuci muka dulu sana Dikira Agus ngantuk apa gimana Kali baru bangun tidur gitu kan Minggu-minggu malam disuruh kerja Yaudah Agus keluar deh tuh Mau ke kamar mandi Tapi pas dia baru keluar dari ruangan lainnya itu Ngeliat tadi kan di awal Pabriknya tuh rame ya Toto kosong Nggak ada orang Mesin juga pada mati Nggak ada yang beroperasi geng Nggak ada orang sama sekali Loh nggak mungkin kan Kalau pada bubaran secepat itu Dan itu cuma baru beberapa lama sih Nggak ada 30 menit Semenjak tadi Agus lewat Terus masuk ke dalam lainnya Terus disuruh cuci muka Ke kamar mandi sama si Pak Indra Merasa itu aneh Si Agus balik lagi tuh ke lainnya Tambah pucet dia mukanya Sampai Pak Indra bilang loh Kenapa kamu nggak jadi cuci muka Udah nggak apa-apa Cuci muka dulu aja Tapi si Agus nggak mau gitu Dia diem Takut gitu Bangnya dia gimana ya Takutnya dia dituduh Pake narkoboy Halo apa gimana Udah nih akhirnya Si Agus kerja 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 Eh dia mendengar ada suara kunci Yang menemak dari luar Dari tempat pabrik Atau produksian Yang utamanya tadi Rame dilihatnya Terus tau-tau sepi Agus disitu langsung ngeliatin Buka pare karyawan yang lain Kira-kira di lainnya dia tuh Ada 10 orang lebih Tapi semuanya pada lempeng Gajakan sibuk kerja masing-masing gitu Udah kayak nggak ada raut Mereka denger apa gitu Nggak Yang berarti kan Ya denger Agus doang Lagi kebingungan begitu tuh Tau-tau dari sebelah kirinya Ada yang ngomong Agus Dia noleh ternyata Bapaknya gengs Ya kaget dia ngeliat bapaknya kan Udah almarhum Agus gemeteran tuh mematung Ngeliatin bapaknya dari sebelah kiri Sampai tau-tau ada yang nepok Agus gitu Kaget lagi Ternyata si Pak Indra dari sebelah kanan Ya Agus jadi kayak Kebingungan dia Pak Indra marah tuh Dia langsung nyuruh Agus buat Udah makanya kamu ke kamar mandi Cuci muka Bengong mulu Dari tadi disuruh cuci muka Nggak fokus Kamu udah sana cepetan Ya karena kena semprot Si Agus mau nggak mau keluar tuh Dia lari ke kamar mandi Yang posisinya lumayan jauh gitu Kondisinya sepi Yang datang kerja di hari itu tuh kayak Masing-masing lain gengs Tapi di ruang produksi utamanya Memang nggak ada yang kerja Nah waktu dia lagi basuh mukanya tuh Terus ngeliat cermin Terlihat ada bapaknya berdiri Di belakangnya Agus teriak Langsung lari keluar Sebenernya wujud bapaknya tuh Nggak serem Ya berwujud bapaknya Seperti biasa Namun kan Agus tau Bapaknya udah meninggal Berarti Tuhan Toto Jin Yang menyerupai bapaknya Dia langsung lari kan Masuk ke dalam ruang mesin pabrik lagi tuh Dan disana Toto dia melihat Kondisinya lagi-lagi rame Penuh orang Tapi semua nggak ada kepalanya gengs Dia di pintu semua Agus yang shock begitu kan Baru buka pintu Dia nggak mungkin dong Lari masuk buat ke ruang lainnya Yang berarti harus melewati Sosok-sosok itu semua Akhirnya dia puter badan Lari ke belakang gedung Yang niatnya mau ke parkiran Mau ngambil motornya Buat cabut aja udah Udah nggak mikir lagi Kena omel apa gimana Pokoknya dia mau pergi dari situ Nah pas ke arah parkiran Si Agus nih melihat Ini tuh hal paling merinding Dan terserem dari kisah ini gengs Pak Warmo lagi nyembelian Tadi kan padahal sempat dilihat Si Agus udah gitu kambing lagi ya Habis ditampar begitu kan Ngeliatnya udah itu kambing Bener warna hitam Nah tapi waktu si Agus Mau lari tuh ke parkiran motor Otomatis lewat tempatnya Pak Warmo Agus ngeliatnya sih Pak Warmo Itu lagi motong leher orang Yang tadi diikut Di sembelah gitu gengs Itu bukan kambing Tadi paling orang dipotong Agus sampe jatoh ke tanah Saking ngeliat Shock banget ya pemandangan Yang begitu lemes lah Siapa yang nggak lemes Ngeliat Potong Pak Warmo yang ngeliat si Agus Kenapa jatoh begitu naon Si Agusnya gemeteran Pak Warmo kayak curike gitu Keheranan Kamu bisa liat Ya Agus memandang si Sosok Pak Warmo Abis motong pala orang begitu ya Kan macam ngeliat orang si kopet Man akhirnya si Pak Warmo itu Ndeketin Agus gitu kan Nanya Kenapa kamu gitu Sambil tetep bau golok Ya Agus langsung lari Ketakutan Menghindari si Pak Warmo itu Ke parkiran Buru-buru ngambil motornya Sialnya Lah kuncinya kagak di bawah Masih ada di loker Belum diambil Jadi namanya di pabrik Sebelum masuk ke tempat kerja Itu kan ada loker Buat nyimpen segala-segala Barang bawaan Bingung si Agus Aduh aduh gimana nih Oke emang nggak mau Dia lari-lari tuh Ke arah gedung Buat ke loker Ngambil kunci motornya Tapi ternyata Pas sudah deket kesana Terdengar suara orang Teriak-teriak Agus kira itu suara apa ya Suara malu halus lagi mungkin Tapi dari suara-suara itu Terdengar ada yang familiar Di kupingnya gitu Kayak suara depan kerjanya Malah masuk di hari itu Yang satu lain Tapi karena terlalu takut Untuk masuk ya Buat ngecek Jadi Agus akhirnya lari Jalan kaki lari Kedepan tuh ke pos satpam Buat melaporkan Suara-suara teriakan di dalam Kalau dari posisi pos satpam Nggak kedengeran apa-apaan Gengs jauh Sampai si satpamnya ini Ragu-ragu Soalnya si Agus ini bilang kayak Pak itu di dalam Badi teriak-teriak pak Pas ditanya emang kenapa Agus bilang ya nggak tau Saya nggak berani masuk Lah kan si satpamnya bingung ya kan Bukannya lu tadi kerja juga di dalam Ya kok nggak tau kenapa Nggak berani masuk Ya si satpamnya juga nggak ngerti kan Keadanya bagaimana Soalnya si Agus juga ceritanya panik Akhirnya Agus sama dua orang Satpamnya masuk tuh ke dalam Buat ngecek Ya karena ada temannya Si Agus jadi berani tuh Tadinya sebenernya si Agus Sudah dekan nih Buka pintu Ngeliat ada orang-orang Tanpa kepala lagi Tapi ternyata di ruangan mesin utama Tuh yang di pabriknya itu kosong Normal tuh tidak diberoperasi Dan begitu mereka masuk Ke ruang lainnya Agus Eh emang posisinya Udah pada keserupan Semangat pada teriak-teriak Dan yang keserupan Ternyata nggak cuman di lainnya Agus Melainkan di semua lain Yang masuk kerja di hari itu Salah satu-satu Akhirnya keluar tuh Katanya mau manggil Pak Warno Dengar kata Pak Warno Si Agus langsung Wah ketrigger lagi Ketakutan dia Malah langsung lari keluar Agusnya nih pulang lari Ninggalin motornya gengs Udah nggak peduli Dia lari aja udah Dia pun meninggalkan situasi Keserupan di dalam gedung itu tuh Sama pariakaruan-karyawan Pada malam itu Di rumah dateng-dateng Dan langsung heboh dong Cerita ke ibunya Kalau tadi dia liat hantu bapak Dan sebagainya tuh Kejadiannya di pabrik Dan ternyata ekspresi ibunya Kayak nggak kaget gengs Dia manja sambil kayak Senyum kecil gitu loh Kayak menyimak Agus yang lagi heboh Cerita begitu kan Kayak agak bingung juga Dia langsung berhenti Ibu percaya kan Sama omongan Agus Ibunya pun jawab Ibu percaya kok Nah Agus Dan senyum yang ternyata kecil Tau-tau berubah jadi Besar nyerem Minus ibunya ketawa Agus nangis disitu Sangin takutnya kayak Ibu, ibu Sementara ibunya masih Terus tuh ketau cekikikan Serem Dan dari dalam kamar Terdengar adiknya pada teriak-teriak Agus bener-bener frustasi Udah kali itu kita juga Sampai pusing Kalau disitu Jangan sampe Nenau sebelum jalan Dia sampe mukul Kepala yang gini-gini kan Dikira semuanya Mimpi, mimpi, mimpi Ternyata bukan mimpi Beneran itu Nggak bangun-bangun dia Karena suara adiknya Mungkin terus-terusan teriak ya Banyak warga yang akhirnya Datang buat mengecek Ya mana ternyata satu rumah Kecuali Agus Ya pada kesukupan Sementara Agus Meringkut aja tuh Sampai ketakutan Nangis-nangis Akhirnya dipanggil Ustadz tuh Buat menetralisir semuanya Setelah itu Ya ibu dan adik-adiknya pulih Agus juga langsung Diajak bicara empat mata Tuh sama si Ustadz Karena Pak Ustadz melihat Ada sebuah energi besar Yang menyelimuti si Agus Dimana energi tersebut tuh Seperti magnet Yang memang mengundang Para malu-halus Sampai si Pak Ustadz nanya Agus Kamu belajar imu hitam Atau mungkin Kamu ikut-ikut hal perdukunan Ya Agus bilang Engkalah Pak Ustadz Tapi mumpung ada Pak Ustadz nih Jadinya Agus cerita semuanya Tuh bangannya kejadian Malam dia di pabrik Mendengar ceritanya si Agus Pak Ustadz ini menarik benang merah Kayak menduga Berarti semua ini tuh Semenjak Agus nih Minum kopi Di tempatnya Pak Warmo Akhirnya udah Agus Di Rukiah malam itu juga Disitu katanya Agus Merasa muak banget Dan dia memuntahkan Banyak cairan hitam Tapi pekat gengs Kayak oli yang kagak diganti Bertahun-tahun Pekat banget Kental begitu Ini buat cewek-cewek yang suka Gak ganti oli motor Jorok lo Sampai rusak baru deh tuh Dibok bengkel Sampai habis muntah tuh Giginya Agus tuh hitam geng Kena cairan tersebut Dari situ dia berasa lemes Maka yang gak punya tenaga udah Dan Pak Ustadz memperisahkan Agus Buat yaudah kamu rebahan istirahat Lama-lama ya Agus kebablasan tidur Malam itu Agus gak mimpi apa-apa Bangun-bangun malah dia berasa seger gitu kan Dilihat matahari juga udah terang Sempat panik tuh Kesiangan nih buat pergi kerja gitu kan mikirnya Tapi ketika itu juga dia langsung keinget Sampai kejaran semalem Dan pas dia keluar kamar Eh ada Pak Warmo Di ruang tamu terlagi ngobrol sama ibu Jadi ternyata gengs ya Kopi yang diminum sama si Agus Itu adalah memang sajian ritual Untuk penolak bala dari hal-hal Yang menyerang pabrik tersebut Nah ini cukup kompleks ceritanya Jadi kalian simak baik-baik Dimana waktu awal mau dibangunnya pabrik itu Sebenernya kan udah banyak gangguan-gangguan Sampai banyak yang kesurupan Karena pada pekerjanya Karena memang menggusur Makam warga yang ada disana Ditambah disitu juga ada makam keramat Yang sering dijadikan sama orang-orang Buat apa sih meminta ini itu Yang membuat Jin penunggu sana Itu jadi kuat Karena dijadikan tempat orang ilmu Gitu lah istilahnya Sampai pada waktu mau nebang pohon beringin pun Ya orang-orang kan awalnya juga pada kesurupan Karena itu pohon adalah tempat atau rumah Dari para jin-jin yang ada penunggu kuburan situ Akhirnya dicari cara lah Agar jin-jin penunggu tersebut Gak marah dan bisa diajak bernegosiasi Caranya ternyata adalah Dengan memberikan kepala-kepala Buat tubuh Eh jangan salah dulu Awalnya kepala-kepala ini Yang dimaksud adalah Kepala-kepala para mayatnya Yang udah pada dikubur disitu Jadi kan itu banyak yang namanya juga Kuburan umum pun yang warga Nah kalau pas proses penggusurannya Keluarga gak turun tangan siara langsung Kayak si Agus gitu kan Ngurusin makam bapaknya Biar semua tongkorasi juga pada utuh gitu kan Sampai ke kuburan baru Tapi buat yang pada gak ngurus nih Yang sebenernya ternyata Kepala dari para mayat-mayat itu Masih terkubur di dalam tanah Tempat pabrik itu gengs Sementara bagian lainnya Yang baru dipindahkan Ya keluarga yang tidak mengurus itu kan Mana tau Taunya udah jadi kuburan Di tempat yang baru aja udah Jadi ternyata itu Di bawah pabriknya masih terdapat Banyak-banyak kepala orang Yang pernah dikubur disitu memang Nah abis itu udah beres nih ya Bisa dibangun tuh pabriknya jadi Pokoknya juga udah bisa ditebang Karena jenis disana tuh udah negosiasi Makanin tuh kepala-kepala Namun pas sampe acara peresmian tuh berlangsung loh Kota-kota pada kesuruhan masal Ternyata itu adalah kiriman dari saingan bisnis Si pabrik itu gengs Yang istilahnya ngebukain nih arwah-arwah Yang sebelumnya Apa ya terperangkap gitu kan Jadi gentayangan tuh Karena kepalanya masih nyangsang disitu tuh Makanya pada kesuruhan Rata-rata kan pada neriaknya Mana pala mau pala Begitu loh pake bahasa Sunda Nyariin kepalanya Nah power mau ya memang selaku kuncan disitu Akhirnya melakukan penubahan kepala lagi gengs Kepada jen penunggu sana nih Buat melawan kiriman dari lawan bisnis tersebut Karena sekarang konteksnya disini kan Ingin meminta jen penunggu itu Untuk melawan kiriman lain Jadi tumbal yang diberikan itu gak bisa Kepala orang yang sudah mati seperti sebelumnya Atau kepala mayat gitu yaudah gak bisa gitu lagi Melainkan sekarang harus kepala orang yang masih hidup gengs Yang ternyata berhasil Tapi jatuhnya ya Tiap jen itu lapar Harus disediain itu tumbal yang Buat dijadiin makanannya Dan ternyata yang pertama kali menjadi tumbal hidup itu adalah Kepalanya Pak Gilang Yang merupakan Kepala Tagian Operator Yang dibilang dipecah Terus diganti sama Pak Indra Ingat kan lu Gitu udah lemel Jadi dengernya udah bagian ini Cuma memang caranya gak asyik eksem Motong pala gitu sih kan gak Jadi arwah atau jiwa Dari si calon tumbal itu Akan dipindahkan medianya ke kambing Dimana calon tumbal ini tuh Badannya akan seperti orang koma Atau orang sakit Gak berdaya gitu lah Karena jiwanya tuh Ditarik tuh dimasukin ke kambing Lalu dari situ baru dilakukan ritual Buat menyebelih kepala kami itu Kayak kurban Yang mana tapi kan sebenernya Dalamnya tuh jiwa seseorang ya Makanya si Agus sempet ngeliat Itu kambingnya berubah jadi orang Jadi laki kan Dan tempat buat menyebelih kambing itu Yang di depannya rumahnya Pak Warno Itu adalah tempat bekas Makam keramat yang dulu Nah terus siapa memang orang Yang dijadikan tumbal yang kedua Yang dilihat Agus laki-laki itu Kata Pak Warno Itu sih karyawan baru Makanya memang Agus gak kenal Baru liat Nah tapi ternyata Waktu malam itu Si Pak Warno kan udah Menyebelih kambing tuh Sampai si Agus lemes kan ngeliatnya Itu gak mempan Karena ternyata Kopi yang udah dibacakan Mantra khusus Udah pake air khusus juga Diminum sama si Agus Jadi kopi yang digunakan Sama Pak Warno buat ritual itu ya Kopi biasa kan Yang baru dibuat sama si Agus tuh Makanya kagak berhasil ritualnya Ayawai Akibatnya orang-orang di pabrik Pada keserupan Agus Agus bener-bener ya lu ya Dan abis minum kopi itu pun Juga Agus kan dapet gangguan Bisa melihat hal-hal yang Aneh-aneh tuh Sampai akhirnya di Rukiya Dicabut lagi tuh sama Pak Ustadz Muntah-muntah Keluar tuh jalan hitam Nah Pak Warno Sampai datang ke rumah itu Dan menyampaikan semuanya Karena Denny bilang dia punya Utang budi sama Bapaknya Agus dulu Pak Warno katanya Sering dibantu sama Bapaknya Agus Masa hidup Jadi begitu dia Tau nih si Agus Kayak ada yang aneh Ternyata dia bener kan Minum kopi saja Pak Warno takut Agus kena tulahnya Gitu kan Soalnya tuh kopi buat Tumba Lu minum Cuma kan ternyata Semalamnya udah di Rukiya Sama si Pak Ustadz ya Jadi si Pak Warno Walaupun gak serak begitu ya Dia tetep tau Yang namanya terima kasih Sama utang budi Ke keluarga Agus Takut dia Kenapa-napa Ma Agus Dan Pak Warno juga Sendiri bilang Dia tidak bakal melakukan Hal-hal seperti itu Kepada warga di sana Jadi memang Kalau Pak Gilang ini tuh Pendatang Dan si karyawan baru Yang laki-laki itu Juga ya pendatang Buktinya si Agus kan gak kenal ya Pas ngeliat gitu kan Yang diikat dia jadi kambing Setelah dipastikan Agus udah gak kenapa-napa Yaudah si Pak Warno nih Balik-lihat ke pabrik lagi Yang ternyata siang itu Katanya para pekerja di pabrik Itu kesurupan lagi Kengs kesurupan masal Cuma Agus kan di rumah tuh Dia gak berangkat ke pabrik Karena dia memutuskan Untuk udahlah berhenti kerja Sama ibunya juga dilarang Kayak Udah mendingan kamu balik Jadi sales motor lagi aja deh Gak apa-apa Kecil gajinya Gak serem-sereman begitu Ya Agus kan juga trauma ya Bu Agus takut bu Ya dari kejadian-kejadian Kesurupan masal yang udah beberapa kali Warga sana udah pada bilang juga Seharusnya itu pabrik Emang gak dibangun Di lahan yang bekas kuburan begitu Tapi ya semua udah telah anjur Dibangun buat kepentingan Dari pihak-pihak tertentu Yang ternyata memang Salah satu alasannya Mungkin kalau agak geser nih Lokasinya ya Gusur pemukiman warga Itu kan berarti harus ada Uang kompensasi Gak mau kali itu Besar nanti jatuh penguarannya Ujung-ujungnya Pokoknya papriknya tetep jalan Sampai sekarang katanya Bangkrut gitu kagak Dan kejadian kesurupan masal Seperti itu udah gak kejadian lagi Yang menurut Agus Sama keluarganya sih ya Mungkin Pak Warno berhasil melakukan Ritual tumba yang baru Dan kopi yang baru juga So gengs itu cerita Agus Yang dari cuman Ngopi apa ngopi loh Ih kok jadi nakuti Sampai sekarang si Agus Masih tinggal di disitu tuh Masih rumahnya sama Setiap hari juga lewat pabrik itu Pabriknya juga dibilang Tadi cuma masih beroperasi Jadi Agus nih Main aman ya Jangan spalsil Spalsil Spalspil lah Dan belakangan juga Pabriknya udah ada mayem Kalau kalian nanya Berarti tiap tahun ada Meninggal disana gitu dong Ya untuk berita pastinya Si Agus juga gak tau ya Dia udah gak kerja disitu Namun kalau menurut cerita Di Pak Warno tadi kan Itu kan Cara menjadikan tumbalnya Rohnya diambil Dimasukin ke dalam kambing Jadi mungkin kalau orang awam Ngeliat ya si tumbalnya itu Kayak sakit biasa aja Namanya Orang sakit kan wajar Bukan tau-tau kayak ada Kecilakan beroh di pabrik Tiap tahun itu enggak Ya dari segitu banyaknya pekerja Tau-tau ada yang sakit Yang anggap kelelahan Atau kecapean gitu kan Namanya kerja di pabrik ya Bukan sesuatu yang Bukal dicurigai Dan di sisi lain juga Orang awam ngeliatnya Ada kambing dipotong Bukan kepala orang dipotong Jadi ya Biasa aja kan Kekorban Makanya ya kurang tau Si Agus Bagaimana itu kabarnya pabrik Sebenernya di dalam Ya terima kasih Agus Untuk ceritanya Besok-besok Kalau lu minum minuman orang Minuman baca doa dulu gitu Bismillahirrahmanirrahim Atau Sesuai kepercayaan masing-masing Jangan main asal Sosor aja tenggak Glek-glek-glek-glek Begitu Apalagi kalau kita ini nanti Sebentar lagi puasa Memasuk ibuan ramah Dan kalau ngeliat minuman Jangan langsung tenggak lu Puasa Ya semoga Kita bisa lancar Menjalani ibadah puasanya Buat kalian yang pada menjalani Jangan suka bikin Emosi lu pada Kalau komen-komen Ntar kita batal Nah semoga kita juga Kuat gitu ya Membuat video-video Walaupun mula Tak membusa Ya kalau malam gini Berarti ntar sekalian Kita sahur Begitu Ya terima kasih Para majikan ke semua Yang belum subscribe Boleh dibantu Buat subscribe Terima kasih banyak Dan sampai jumpa lagi Kalau mau kirim cerita Boleh ke email ini Sampai jumpa lagi Teman cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Udah lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah